Halo guys Sampai jumpa kembali di channel kami Tira Angel Nursery Hari ini saya mau Menyirap bungi sida ke agronema saya Dengan memakai Bubuk kayu manis Ada sih yang udah tersedia sih Seperti ini Dan ada yang saya sentang beli di pasar Seperti ini Biasanya saya memakai Ke agronema saya Nah mau pakai ini Boleh, mau pakai ini Boleh, saya pakai ini Satu Satu sendok Untuk dua liter Kalau satu liter setengah sendok Kalau bisa jangan terlalu banyak-banyak Mendingan sedikit Tapi rutin ini bisa sekali seminggu Bisa sekali dua minggu Jadi dilarutin dulu Dilarutin Sampai dia larut Terurai di dalam air Dilarutin dia sampai terurai Udah sampai terurai dia Dengan air Di Kocok aja terus Kocok terus Nanti langsung kita Kispray ke tanaman kita itu Oh iya guys Ini Bubuk kayu manis ini Di samping dia Untuk bungi sida Bagus banget Untung hindari semut-semut yang ada di agronema kita Saya Pemakaiannya di agronema saya itu Sekali seminggu Atau sekali 14 hari Tapi rutin ya Dan gak akan ada semut Di tangkainya Di Medianya gak ada semut Karena saya udah Udah pake berapa lama ini Tayu manis ini Nanti baru kita saring Kita saring Masukin ke kispray kita Oh iya Harus pake corong ya Yaudah deh Ya bentar ya guys ya Takut tumpah Kita tadangin Kalau dimasukin ke Langsung ke kispraynya Dia mampat Jadi gak bisa Harus kita saring dulu Supaya kispraynya gak ini Tiga spraynya itu gak mampat Dia guys Jadi yang kita perlu ambil itu Sarinya doang Oke deh Selesai kita Nanti langsung kita semprotin Keaglonema nya Ini pemakaiannya rutin ya Semprot ya guys Semprot Semuanya sampai Batang-batangnya Semprot aja Nih Kispray Gak bakalan ada semut ya Aglonema saya ini Gak ada yang semut Saya udah hampir setahun Beraglonema Saya udah nyoba ini Hampir setengah tahun ya Waktu itu sih Saya nonton youtube juga Tentang paseng aja Saya lihat Dibikin di tanaman yang lain Saya coba Saya taruh di aglonema Oh iya Gak ada semutnya ya Dulu sebelum saya taruh Kemana Suka ada semut Nih Oh iya guys Jangan lupa Pas lagi nyarinya itu Bisa dibantu Pake kutang ya Supaya Nih kadang nih Dia suka mampat nih Dia nih Pake itu Pake kutang Nih Agak Kalau gak mau di kispray Bisa juga Bubu kayu manisnya Ditaruh di Media tanamnya Nih Mampatnya guys Terus Ada incident nih guys Tuh Jadi memang agak mampat Dibikin spraynya Giniin aja juga boleh nih Tapi gini-gini Supaya dia kena Tuh Tuh Tapi kurang masingal Sebenarnya Intinya Kayu manis ini Sangat bagus Disemprotin ke Aglonema kita itu Apalagi Kalau dia banyak semut Atau serangga-serangga Itu bagus banget guys Saya pemakaiannya itu Sekali seminggu Sekali 14 hari Emang agak seret sih Ya ya guys Anggap aja nih Udah kelar nih Nih Harus disaring lagi aja Nih Sebentar bisa Sebentar gak bisa Tuh Tuh ya Tuh Tuh Kameramen Dekatin biar kelihatan Nih Tuh Isperi aja nih Satu-satu nih Tuh Jadi gak ada semut guys Takut semut Sama wangi-wanginya Kayu manisnya Dia gak bakalan ada Semut Kalaupun ada semut Udah ditaruh dia Semutnya langsung Ngancer deh Tuh kan Coba ada liat Ayo kameramen Tunjukin sebelum ini Semprot Ada gak semut Gak ada kan guys Nah Itu kayu putihnya Tuh Tuh Semprot-semprot Dikispre-kispre Semprot-semprot Dikispre-kispre Bagus juga kan Untuk jamur-jamur Yang ada di media-media Itu bagus juga nih Banyak banget deh Mampat Kayu putih ini Kayu bubuk Kayu Manis bubuk Ngeblibet ngomongnya Tuh Dikembakin aja deh Dikembakin deh Gak apa-apa Nih Gak ada semut ini Nanti nih Rajin aja nih Medianya Taruh di medianya Taruh di poho Di daunnya Di tangkainya Lagi sama My husband Ini Jadi Sampai disini dulu Kita Cara pemakaiannya Bubuk kayu manis Ditaruh di Tanaman Aglonema kita Nih Semut gak bakalan mau Gak bakalan mau Taruh di medianya Di daunnya Dan ini anti jamur nih Ada sih Pernah saya tonton Katanya sih Kayu bubuk Kayu Bubuk manis ini Dokter segala tanaman Dan saya sudah mencoba Keaglonema saya Nih Memakainya tadi udah ya Untuk Satu liter air Setengah sendok aja Nah Nah kalau video ini Bermanfaat Tolong bisa Subscribe Di like Di comment Makasih Bye Terima kasih.